Satu hari Sersenarkoba Polonaisen Lombok Barat kembali berhinkus seorang sindikan narkotika. Pelaku Turmuzi ditangkap saat akan melakukan transaksi di rumah di Desa Bagepola, Kejamatan Labuapi, Lombok Barat. Selesai mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa narkotika seberat 2 gram lebih. Beginilah video perlengkapan terduga sindikat pengedar narkoba yang berhasil diamankan oleh Tim Opsional Satuan Reserse Narkoba Polonaisen Lombok Barat. Pelaku ditangkap di rumahnya saat tidak mengedarkan narkotika jenis sabu di rumahnya di Desa Bagepola, Kejamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang siap untuk dijual, alat hisap, serta uang tunai ratusan ribu rupiah. Kesat narkoba Polonaisen Lombok Barat Ibtu Faisal Afrihadi mengatakan, penangkapan ini berawal saat petugas mendapatkan informasi dari masyarakat. Berbekal informasi tersebut, petugas langsung bergerak dan melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumah di Desa Bagepola, Kelombok Barat. Lombok Barat telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku inisial T di wilayah Bagepola, Kejamatan Kabupaten Lombok Barat. Pada saat itu, berdasarkan laporan dari masyarakat, kemudian dikembangkan oleh tim opsional kami, mendapatkan yang bersangkutan di rumahnya, diindikasi sedang menunggu pembeli dan di rumah tersebut didapatkan barang bukti berupa 6 poket sabu seberat 166 gram. Sementara itu pelaku yang mempunyai 6 anak ini, seditanya mengatakan, dirinya mengedarkan barang haram tersebut lantaran tidak bisa membayar huta. Kini pelaku beserta barang bukti diamankan di markas kepolisian, Polres Lombok Barat, guna untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 114 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 6 tahun penjara.